Seperti lazimnya negara lain seperti Indonesia, banyak keluarga Amerika Serikat yang menyertakan struk atau tanda bukti pembayaran dalam hadiah yang mereka berikan, termasuk untuk Natal. Kebiasaan ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi penerima hadiah untuk mengembalikan atau menukarkan hadiah bila hadiah yang mereka terima kurang disukai atau mungkin sudah memiliki barang itu. Dan merespon kebiasaan ini, perita pun berlomba-lomba memudahkan pengembalian barang. Kadang hadiah Natal yang diberikan tak sesuai keinginan penerima, atau berupa pakaian tak sesuai ukurannya. Di Amerika Serikat, hadiah seperti ini bisa dikembalikan ke toko untuk diganti uang atau barang baru. Hari tersibuk untuk mengembalikan barang adalah 26 dan 27 Desember. Federasi Retail Nasional Amerika memperkirakan nilai total produk yang dikembalikan bisa mencapai 90 miliar dolar, 13 persen barang yang terjual. Mengantisipasi melonjaknya pengembalian, masing-masing toko punya aturan sendiri. Ada yang memulihkan pengembalian 15 hari setelah tanggal pembelian hingga 90 hari. Pretail-pretail besar seperti Walmart, Target, Best Buy, dan Amazon cenderung lebih memberi keleluasaan mengembalikan. Sambil mengembalikan barang, banyak konsumen juga belanja barang dan kelengkapan untuk hadiah tahun selanjutnya. Juga belanja untuk diri sendiri. Menurut perusahaan teknologi detail Optoro, barang yang paling sering dikembalikan adalah pakaian dan aksesoris. Disusul barang elektronik, produk kecantikan, serta peralatan olahraga. Pengembalian cenderung lebih tinggi untuk pembelanjaan daring dibandingkan pembelanjaan di toko fisik. Menurut perusahaan e-commerce Shopify, pengembalian barang untuk pembelian daring bisa melonjak ke 30 persen selama belanja akhir tahun. Sementara menurut Federasi Retail Nasional, pengembalian pada masa-masa di luar belanja Natal biasanya hanya sekitar 8 persen. Dari Washington DC, saya Neva Purwadi dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih.